selamat pagi saya bersyukur pagi hari ini bisa ada di dalam ODP bersama semoga soal saya jelas pagi hari ini Tuhan taruh di hati saya sebuah pesan yang mungkin saya rasa bukan hanya untuk teman-teman yang ada dalam pernikahan saja mungkin saya dalam masa pencarian mungkin ya tentunya ya memang spotlightnya untuk teman-teman yang ada dalam pernikahan saya percaya pesan pagi hari ini boleh diberikan buat kita semua saya kasih judul kalau kita baca di dalam semua aspek kitab gitu ya tentang pernikahan saya sungguh bersyukur Tuhan memaknai pernikahan itu dengan sangat luar biasa yang saya baca dalam kitab saya kasih contoh di esaya 54 ayat 5 Tuhan bilang ini sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya yang menjadi pendabusmu ialah yang maha kudus ala Israel yang disebut ala seluruh bumi lalu yang kedua di Efesus 5 ayat 24 sampai 25 mungkin bisa dibaca juga sangat baik bagus sekali gini ya saya bacakan Efesus 5 ayat 24 sampai 25 karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu ayat suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dan telah menyarahkan dirinya bagi jadi Efesus 5 ayat 24 itu dibilang karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu jadi artinya apa Tuhan gambarkan hubungan pernikahan ini seperti Kristus pada umatnya gitu ya Allah pada yang diciptakannya jadi segitu gambaran pernikahan segitu gamblang dan segitu clear juga segitu besar kasih yang Tuhan mau tunjukkan sebenarnya dan betapa pentingnya pernikahan di dalam gambaran dalam kitab gitu ya jadi kalau kita lihat digambarkan seperti kasih Allah kepada umatnya yang dikasihi kalau di perjanjian baru kita tadi lihat seperti Allah dan gereja karena itu mungkin kita bisa sepakat bersama bahwa Tuhan juga pasti akan pakai pernikahan institusi ini dengan luar biasa jadi kadang-kadang kita temukan justru pernikahan ini suka jadi batu sandungan buat orang percaya mungkin dalam masa single-nya luar biasa tapi dalam masa pernikahannya ya mungkin jadi ada merasa sekarang ada beban anak jadi susah sekarang perlu mencari uang lebih ekstra dan sebagainya atau malah merasa konflik-konflik dalam keluarga jadi batu sandungan batu kerikil yang mengganggu gitu hari ini mungkin saya mustahil tiga hal yang saya percaya kalau ada dalam pernikahan kita dan ini yang saya alami secara pribadi juga dalam saya membangun pernikahan saya selama tujuh tahun saya masih sangat pemula kalau dibanding dengan teman-teman yang lain jadi sepukainnya bisa jadi berkat ini hal yang perlu saya percaya dalam pernikahan yang pertama apa ya ini saja love kasih gitu ya tapi kasih yang disini kasih yang seperti apa tentunya bukan kasih yang sekedar lip service saya percaya action itu speak louder than words kasih itu perlu terlihat dari perbuatan dan perkataan kita bukan sekedar kita bilang saya sayang sama kamu saya cinta sama kamu bukan sekedar perkataan itu bentuk kasih yang gombal mungkin kalau gak ada bentuknya saya akan mengasihi kamu sampai maut memisahkan boro-boro maut ini masih hal-hal yang sederhana mungkin mungkin kita gak bisa mengasihi lagi istri kita atau pasangan kita atau istri kepada suami dan sebagainya atau mungkin kalau kita lihat kita mau mencintai pasangan kita sweet gitu ya hanya ketika ada momen romantis saja anniversary mungkin ulang tahun atau mungkin di depan teman-teman kita berusaha membangun orang-orang harus melihat saya punya hubungan pernikahan yang baik-baik saja ada dalam kasih padahal ketika sejatinya dalam hidup masa hari-hari gak ada gitu mungkin kita bisa tahu mungkin dalam tensi-tensi tinggi dalam pernikahan banyak ya punya istri lagi PNS kadang-kadang kita bisa lihat dia jadi orang yang punya temperament yang berbeda bisa dilihat mungkin istri kita kayak orang yang lain gitu ya atau ketika suami ada dalam pressure di tempat kerja dibawa ke rumah akhirnya jadi konflik-konflik hal yang gak perlu gitu jadi kasih yang kita miliki untuk pasangan kita itu harusnya kasih yang tanpa syarat seperti krisis kepada jemaatnya berapa kali jemaatnya berapa kali umatnya kalau kita baca diperjanjian rama akan dikatakan berzinah secara rohani gitu ya tapi Tuhan ke Tuhan yang sama yang pegang janjinya untuk umatnya dan kembali lagi bisa gak kita seperti itu punya kasih yang tanpa syarat dia lagi baik dia lagi galak dan dia lagi dalam tempramen yang gak baik gitu ya sedang dalam pressure dalam mungkin pikirannya capek seharian ngurus anak segala macam bisa gak kita jadi orang yang ada di sana untuk pengasihinya bukan menuntut sesuatu dari hidupnya lebih clear bukan karena alasan apapun tapi karena tahu persis dia orang yang hari ini ada dalam hidup saya sebagai pasangan saya saya harus jaga saya harus kasihi itu soal bagian kasih kalau yang kedua soal kasih masih kita sudah mungkin udah usaha gitu ya untuk lakukan yang terbaik untuk istri atau suami kita tapi sepertinya biasa aja gitu ini saya mau highlight bagaimana cara kita mengasihi dia itu jadi penting jangan-jangan selama ini yang masa sudah mengasihi dia itu kita aja gitu kita udah berusaha kasih hadiah kasih uang bulanan atau kasih apa gitu ya mungkin kita kasih rasa sayang dengan effort yang bukan biasa besar tapi dia ngerasa biasa aja kenapa bisa terjadi saya mau bilang mungkin karena gak ada komunikasi gitu ya cuma sekitar kita berusaha menurut standar-standar dunia wanita tuh suka ini wanita tuh suka itu kita gak tanya sama istri kita manusia yang ciptang berbeda-beda masih inget gak dulu kita sekolah kalau mau ujian kita tanya kisi-kisi gitu ya gue besok ujian apa mata pelajaran fisika kisi-kisinya apa materi yang bawa keluar waktu ujian apa kita tanya kan sama guru kita sebabnya kita dapat nilai yang baik kenapa kita lakukan yang sama sama masalahnya kita gitu belajar mau dievaluasi saya belajar tadi sama istri saya gitu ya bagaimana gitu ya kamu merasa dikasihi sama saya waktu kapan kamu merasa dikasihi sama saya harus saya tanya juga kadang-kadang apa namanya apa kualitas terbaik dari seorang Joshua menurut kamu kita harus berani untuk dijawab menerima jawaban itu dan mempertanyakan hal-hal seperti itu yang mungkin adalah waktu-waktu yang justru kurang romantis mungkin kita ya waktu mau tidur lagi ngantuk-kantuk kita orang memang pilotol kita perlu punya komunikasi yang sehat selama-selama kita tahu bagaimana kita bisa mengasihi saya pikir menunggu jawaban dari istri saya bagaimana dia merasa dikasihi ketika saya bawa jalan-jalan saya apa tapi ternyata kadang-kadang lewat hal-hal sederhana dia sudah mengasihi saya mengeluarkan effort yang terlalu besar di tempat yang lain yang gak terlalu meaningful kita perlu evaluasi gimana kita mengasihi pasangan kita untuk hal yang kita ingin lakukan terus-menerus kita perlu punya evaluasi contohnya dalam mengasihi pasangan kita akan lakukan seumur hidup kita itu yang pertama yang kedua loyalty atau commitment berarti 19-19 demikian mereka lagi bukan lagi dua mengelangkan satu karena itu pendula dipersentukan Allah tidak boleh dijelaikan manusia gak mesti ingat pernikahan Kristen itu levelnya bukan kontrak antara laki-laki dan perempuan tapi kita sebutnya covenant saya bilang disini covenant kenapa disebut covenant karena di dalamnya bukan cuma memperolehkan kita berhubungan tapi ada kristus yang memegang perjanjian itu yang menjaga bukan hanya kita atau pasangan kita tapi ada kristus disitu yang menjadi penolong yang memampukan sehingga mungkin mungkin sekali suami bisa jatuh gagal tapi kalau ada istri yang setia menjaga berdoa sama Tuhan minta sama Tuhan pasti Tuhan akan kembalikan dan jaga keikatan itu berat gak? berat makanya kita perlu punya kesetiaan terlakukan apa yang terbaik yang kita punya sama seperti kasih bukan sekedar perasaan tapi decision kita berusaha untuk lakukan kasih dan kesetiaan jadi keputusan kita saya mau jaga kesetiaan ini jaga loyalty ini supaya bukan hanya untuk apa namanya dalam perasaan saya karena dia baik dia sudah setia saya mau setia bukan saya mau lakukan itu karena seperti saya lakukan itu sama Tuhan karena saya memegang janji ini bukan saya sama pasangan saya saja tapi saya kepada Tuhan dan Tuhan kepada saya Tuhan berikan Tuhan pegang janjinya dan dia lakukan dengan maksimal yang kedua jadi love commitment atau loyalty yang ketiga respect perasaan hormat perasaan selima ayat 33 bagaimanapun juga baik kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami satu petos ayat 3 satu petos 3 ayat 7 demikian juga kamu hai suami-suami hidup terbijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang kadang-kadang kita suka sama respect itu bukannya diberikan oleh istri kepada suami tapi sebaliknya juga saya yakin setiap kita mengerti poinnya respect itu hal yang terus ada dalam membangun pernikahan mungkin kita masih loyal setia gak pernah digoda sama perempuan atau laki-laki lain gak pernah berusaha untuk melepas setiaan kita atau kita masih cinta sama pasangan kita tapi coba soal respect bagaimana sikap kita lagi ada dalam komunikasi dalam ngobrol sama pasangan kita apakah masih mendengarkan dengan antusias sama waktu pacaran dulu atau mungkin sekarang pakai handphone sambil nonton tv sambil nyapu kalau istri lagi diajak ngobrol sama suami kita mesti punya respect yang sama kita mengasihi pasangan kita kita ada dalam kehidupan sehari-hari serapa sering kita ngomong sama dia di depan banyak orang pakai nada tinggi bukan pakai nada yang enak didengar cuma cek masing-masing komitmennya masih ada kasih sayangnya masih ada tapi masih ada gak respect kita dunia memang ajarkan respect itu ter bukan given artinya apa orang berbongong sesuatu baru dia dapat respect saya oke tapi saya percaya ketika pernikahan ini kita ngomong seperti apa yang Tuhan gambarkan level lebih tinggi sama seperti kasih dan komitmen adalah keputusan respect juga adalah keputusan saya saya mau tetap respect sama pasangan saya karena itu keputusan saya susah gak? susah banget kenapa? karena jelek-jeleknya dia kita yang paling tahu gak enak-gak enaknya dia kita paling tahu jadi kita ngerasa karena udah deket jadi ngerasa kayaknya respect itu gak perlu lagi atau kita udah saling ini saling biasa dengan salah satu itu mungkin bisa jadi salah satu satu sandungan yang kita gak sadar dan bikin pernikahan kita dengan bahaya kita mesti benar-benar tahu apakah kita mau dalam diri pagi itu terjaga ini taat sama firman ini tiga hal ini yang kita mau belajar lakukan pagi hari ini sederhana tapi sulit saya yakin gak gampang love, loyalty, respect terlakukan dan saya yakin kita akan ada dalam jadi orang yang Tuhan lihat sebagai covenant kipal tujuan pernikahan bukan kebahagiaan hasil dari pernikahan memang seharusnya mendatangkan kebahagiaan tapi kita masih tahu tujuan pernikahan tentunya memuliakan Tuhan makanya kita dalam PPN selalu ajar adik-adik rohani kita dan adik-adik rohani kita untuk temukan visi pernikahan Tuhan mau pakai apa dalam pernikahan karena tujuannya kembali kepada Tuhan memuliakan Tuhan banyak pasangan terjadi dalam kesalahan ini ketika kita menikah karena mencari kebahagiaan dalam hubungan akhirnya apa mana nih kok gak ada saya udah lakukan yang terbaik kok dia gak lakukan yang terbaik akhirnya apa menuntut harusnya kebahagiaan itu kita temukan ada dalam Kristus jadi kita melakukan rencananya bukanlah dalam pernikahan bukanlah dalam hubungan pacaran itu cuman gimmick mungkin gitu jadi pesan saya hari ini juga buat teman-teman yang mungkin belum menikah saya adalah kebahagiaan dalam Kristus sehingga nanti ketika kau dipertemukan dengan pasanganmu kau bukan orang-orang yang menuntut tapi mau memberi kasih mau hidup dalam kasih dan mengasihi gitu dan tahu karena sudah tangki kasihnya penuh mau bagi mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini saya bersyukur buat kasih yang Tuhan sudah sediakan buat kami kami mau Tuhan hidup terus Tuhan dalam kasih di dalam loyalty di dalam respect kepada pasangan kami Tuhan dan ajar kami terus untuk terus bertumbuh dan terus melakukan ini dengan setia Tuhan karena kami tahu Tuhan yang inisiasi pernaikian ini sejak semula yang kami mau maksimal di dalamnya dan jadi berkat di dalamnya berapa di sekitar kami bagi hari ini Tuhan yang mendengarkan silman ini boleh mengalami transformasi hidup dalam kebenaran dan juga boleh menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya makasih dikasih dalam nama Yesus kami berdoa Amin